Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Dinas Kesehatan Provinsi Papua menemukan sedikitnya puluhan kasus demam berdarah sejak minggu pertama hingga minggu ketiga Januari dan tercatat dua orang anak meninggal dunia data tersebut berasal dari 6 kabupaten wilayah Papua Sebanyak 70 kasus demam berdarah ditemukan di 6 kabupaten di Papua yakni asmat 10 kasus, biak numfor 25 kasus dengan 2 kematian, bovendigul 16 kasus, merauke 13 kasus, nabire 3 kasus, dan kota Jayapura 3 kasus Penyebaran demam berdarah ini terbilang cepat karena kabupaten endemis demam berdarah Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan Masalah Kesehatan Dinkes Provinsi Papua Dr. Aron Rumpaisum Kami siang di Jayapura, Papua Beliau mengatakan dari total kasus yang ditemukan, rata-rata korbannya adalah anak-anak Karena anak-anak dinilai rentan akan gigitan nyamuk DPD Sementara orang dewasa jarang terjadi karena daya tahan tubuhnya akan menolong Sehingga tidak akan terkena demam berdarah Sementara itu, Direktur Pelayanan RSUD Dok 2 Jayapura Dr. Donald Arongyar menjelaskan Gejala demam berdarah artinya demam yang disertai syok pendarahan Gejala demam berdarah pasien mengalami panas tinggi di atas 40 derajat Sakit kepala hebat, rasa tidak nyaman pada otot dan nyaris di Mual muntah saat makan, pada kulit terdapat bintik-bintik merah di kulit Dinas Kesehatan telah mengirim surat untuk seluruh pemerintah daerah Baik Kabupaten Kota di Papua untuk kuas pada penyebaran kasus DPD Dinas pun telah mengirim cairan untuk fogging atau pengasapan nyamuk dengan pesawat Hercules Demam berdarah disebabkan gigitan penyebaran nyamuk Aedes aegepti yang mengandung bakteri vulvasia Kornelia Mudumi, Ainyus Jayapura melaporkan Kornelia Mudumi, Ainyus Jayapura melaporkan